Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Alhamdulillah sampai detik ini Allah masih menitipkan umur Masih memberikan kesihatan dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu lagi Pada pertemuan kali ini kita akan belajar sama-sama Suatu pelajaran yang sangat penting sekali Karena kita akan belajar melatih pernafasan kita Dan ini merupakan unsur yang sangat penting Agar kita bisa melantunkan Al-Quran dengan suara indah Nah nafas ini sangat penting sekali untuk kita latih Dengan melatih nafas Insyaallah nafas kita akan jauh lebih baik lagi Oke sekarang sama-sama kita pemanasan dulu Pemanasan melatih pernafasan Sekarang ikuti saya Sekarang kita mengambil nafas 2 detik Kemudian akan kita tahan 4 detik Lalu kita keluarkan selama 8 detik Bisa gak kira-kira? Insyaallah bisa ya Jadi kita mengambil nafas dengan cepat 2 detik Lalu kita tahan 4 detik Lalu kita keluarkan 8 detik Nah mengambil nafas itu Kita mengambil nafas dengan menggunakan hidung Kita tarik nafas dengan menggunakan hidung Kita masukkan ke dalam perut Lalu kita tahan di perut Setelah kita tahan di perut Lalu kita keluarkan pelan-pelan bersama ayat yang kita baca Jadi keluarkannya dengan pelan-pelan Jangan terlalu boros mengeluarkan nafas Karena kalau boros nanti nafas kita akan cepat habis Jadi keluarkan pelan-pelan Kita manage suara kita keluar dengan pelan-pelan Bersama ayat yang kita baca Oke sekarang Tarik nafas 2 detik 1, 2, 3 Tahan 4 detik Sekarang kita keluarkan 8 detik Iya, oke Kita keluarkan dengan menggunakan mulut Tadi kita menarik nafas dengan menggunakan hidung Lalu kita keluarkan dengan mulut Oke sekarang kita keluarkan nafas dengan bersuara Tarik nafas 2 detik Tahan 4 detik Dan kita keluarkan dengan bersuara 8 detik Oke, 1, 2, 3 Simpan di perut Tahan Kita keluarkan 8 detik dengan bersuara 8 detik Nah itu tadi pemanasan dalam melatih pernafasan Itu baiknya kita ulang sekurang-kurangnya 3 kali Nah sekarang kita masuk ke dalam ayat Kita latihan ke dalam ayat Dan disini kita akan melihat level suara kita Maka level suara kita itu sampai di mana Level pertama suara kita sangat pendek Kemudian level kedua itu pendek Jadi masih pendek Level ketiga Level ketiga baik Level keempat Sangat baik Dan level kelima Excellent Atau suara kita sudah luar biasa Nah nanti kita bisa ukur sendiri Suara kita bisa sampai di mana Sekarang coba buka Oke Ambil Al-Quran Buka Suratul Baqarah Ayat 22 Suratul Baqarah Ayat 22 Disini kita akan menggunakan Irama Ras Dalam latihan suara A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Ini Irama Ras Sekarang kita masuk di level pertama Di level pertama Itu artinya suara kita sangat pendek Irama Ras Nah kalau kita hanya bisa sampai di situ Itu artinya suara kita masih sangat pendek Nah kalau suara kita masih sampai di situ Hanya bisa sampai di situ Itu artinya kita masih butuh banyak latihan lagi Coba kita lanjut lagi Masih bisa enggak? Sekarang coba kita lanjut lagi Apakah kita masih bisa? Nah kalau suara kita bisa sampai di situ Itu artinya suara kita sudah cukup Jadi sudah cukup Lumayan lah ya Kita ulang ya Alladhi ja'ala lakumul erdo firashan Wassamaa binaa'a Jadi cukup ya Nah sekarang kita Kalau masih bisa disini Kita lanjut lagi Jadi kita jangan cukup hanya di situ Selama kita masih bisa Kita lanjut lagi Ke level berikutnya Sekarang level ketiga Kalau kita bisa itu artinya Suara kita sudah baik Coba ya Nah kalau nafas kita sudah bisa sampai disini Di level tiga Itu artinya suara kita sudah baik Kalau kita melantunkan Al-Quran dengan versi tartil Insya Allah sudah tidak ngos-ngosan Juga kalau kita mau melantunkan Al-Quran versi mujawad Insya Allah bisa Karena level suara kita sudah sampai di level tiga Nah sekarang teman-teman coba Perhatikan level suara kita sampai di mana Ada level pertama Kedua Ketiga Level pertama Sangat pendek Level kedua Pendek Masih pendek Dan level ketiga Baik Sekarang Kalau sudah sampai di level ketiga Baik Dan kita masih mampu Jadi tiap hari kita latihan ya Tiap hari kita latihan Jadi pertama kalau masih Sangat pendek Usahakan sampai ke pendek Kalau sudah bisa sampai ke pendek Usahakan kita tingkatkan lagi Ke baik Sampai di baik Sekarang kita tingkatkan lagi Ke sangat baik Kalau sudah di level sangat baik Maka kita harus mengambil nafas dengan benar Ambil nafas dengan hidung Lalu kita masukkan ke dalam perut Lalu kita tahan di perut Lalu kita keluarkan pelan-pelan bersama Ayat yang kita baca Sekarang tarik nafas Ini level keempat Level keempat Tarik nafas Al-Zi jual lakum lu al-argo Firashan Wa al-semang Abinah Abinah An-Wa an-Zal Mena Sama Imai Maha Bisa kira-kira sampai disini Kalau suara kita sudah bisa sampai di level 4 ini Itu artinya suara kita sudah sangat bagus Kalau membawakan mujawad insya Allah sudah indah Nafas kita sudah sangat bagus Nafas kita sudah panjang Nah kalau kita sudah bisa sampai disini Kita jangan merasa cukup Kita tambah lagi Latihan lagi Hari ini kita hanya bisa sampai disini Besok harus nambah Kita tambah lagi ya Masih bisa? Masih bisa ya? Kita sampai di level kelima Kalau sudah di level 5 ini ayatnya panjang Jadi kita harus menarik nafas Dalam-dalam lalu kita simpan dalam perut Lalu kita keluarkan pelan-pelan bersama ayat yang kita baca Oke ya sekarang kita lihat Kita bisa apa tidak? Tarik nafas Al-Fatih Suara saya hampir habis Sekarang kita coba lagi Kita latihan lagi Kita coba lagi Kita latih terus Saya coba lagi ya Sampai benar-benar Suaranya Benar-benar cukup Nafasnya benar-benar cukup Oke kita ulang lagi Sampai nafas Benar-benar cukup Tidak kehabisan nafas Tarik nafas cocoan no.. Salah Tanah Tanah Torat Tidak Habis. Aku belum puas. Ulang lagi sampai bisa. Coba lagi ya. Tarik nafas dalam-dalam. Al-Fatihah. Lumayan. Jadi harus benar-benar latihan ya. Harus benar-benar latihan. Jadi nafas kita harus tetap kita latihan ya. Kalau kita biarkan nafas kita begitu saja, maka nafas kita akan tetap pendek seperti itu. Tidak akan pernah panjang. Harus kita latih, kita latih terus. Dengan berlatih insya Allah suara kita akan lebih baik. Nafas kita akan lebih baik. Nafas kita akan lebih panjang dari sebelumnya. Terakhir ya. Semoga nafas saya cukup. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nah sudah lumayan bagus Jangan pernah berhenti belajar Jangan pernah berhenti berlatih InsyaAllah dengan terus latihan Maka nafas kita akan jauh lebih baik Dari sebelumnya Dan bagi teman-teman yang belum sempat Mempelajari 8 irama atau 8 makom Dalam melantunkan Al-Quran Karena mungkin keterbatasan waktu Bisa langsung ke Instagram saya disini Disana saya sudah post Kunci makom Kunci 8 makom Contoh dan cara penerapan Ke ayat Al-Quran Dan saya buat masing-masing durasi 1 menit Sesingkat-singkat mungkin Agar tidak terlalu Menyita waktu teman-teman Semoga bermanfaat Mohon maaf bila ada salah Jangan lupa doanya buat saya Agar senang tiasa diberikan istiqamah Diberikan umur panjang Diberikan kesehatan Dilapangkan rezekinya Dan dimudahkan segala urusan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!